Yang lebih aneh dari bukti-bukti yang kami kumpulkan itu Apakah mungkin seorang sudah meninggal bisa melakukan transaksi Transfer atau pengambilan uang dari rekening pribadinya Meninggal tanggal 8 sekitar tanggal 12 Juli itu ada transaksi Seperti yang Pak Susdo katakan apakah arwahnya bangkit lagi melakukan transaksi Mungkin atau ada hutang yang belum dibayar atau bagaimana kan begitu Sorry Mas Masur, itu ketahuannya ada transaksi dari rekening itu tuh Gimana caranya Mas Febrian? Apakah memang Itu ada hasil investigasi kami dengan tim Yang tentunya ini kami sampaikan juga sudah kepada penyidik tanggal 16 hari Selasa kemarin Kalau tidak Selasa Ngeceknya Mas Masurkan dari bank atau dari kartu ATM Ngecek perudanannya kok hilang gitu jadinya atau gimana? Ada itu intelijen kami mungkin tidak bisa disampaikan di media Ini rahasia ya? Ini rahasia kami ini sudah kami sampaikan ke kabar es krim waktu itu Dan tidak dibantah Tidak dibantah hal tersebut Nah inilah jadi pengembangan Apakah jumlahnya berapa tepatnya? Kurang lebih 200 juta tanggal 12 Itu mengalir ke salah satu tersangka Oh Nah ini kan apa yang bikin bingung itu Baru meninggal tanggal 8 Tapi kenapa HPnya yang hilang Laptopnya hilang Kemudian rekeningnya tidak dikembalikan Nah pertanyaannya apakah sudah disita oleh penyidik Atau bagaimana kalau memang disita ya Mbok disampaikan surat penyitaannya Nah tiba-tiba siapa yang bertransaksi Gitu kan Kalau misalnya nih Misalnya ada titipan uang atau apa Karena untuk kebutuhan rumah tangga di keluarga tersebut Ya izin dulu lah kepada pihak keluarga Kan begitu Itu jangan sampai melakukan tindakan-tindakan ilegal Karena orangnya sudah meninggal Yang punya hak itu ahli warisnya Tidak ada yang lain Walaupun pangkatnya apapun Ya kan Berkuasa apapun Orangnya tidak boleh mengalihkan dana Milik almarhum Dengan serta-merta Tanpa disertai oleh ahli warisnya Karena itu gak ada hubungannya dengan pangkat sebenarnya kan Memang kan Takutnya kan Takutnya karena takut Mungkin dibantu lah Untuk mengeluarkan uang tersebut Atau bagaimana Atau memang transfernya BM Banking Karena HPnya kan hilang sampai hari ini Gak tahu di mana ATMnya juga gak tahu di mana Kalau itu disita Harusnya ada surat penyitaan Yang disampaikan ke kuasa hukum Seharusnya Jadi sampai sekarang Surat penyitaan pun gak ada Dari kepolisian Artinya HP itu masih gak tahu di mana gitu ya Betul Tidak ada Isi paling penting dari HP itu Yang mau dicari oleh Mas Mansur Dan kawan-kawan kuasa hukum Dari almarhum Yosua Ini apa? Nah dari HP tersebut Tentunya akan terbuka Interaksinya seperti apa sih Dengan Pak FS dan Ibu PC Dan yang lain-lainnya Komunikasi apa sih Yang ada di dalamnya Itu kan akan memperkuat Bukti-bukti kami Kalau memang itu betul-betul ada Tapi kalau dihilangkan Bagaimana? Nah berarti kan kuncinya Ada cara kebuktian lain gak? Kalau misalnya HP pun gak ditemukan Nah kita kan Makanya kita akan melakukan Projustisia Kita akan melaporkan secara resmi Adanya pencurian Pencurian dari Pada Harta almarhum Ini kan pencurian Tindakan ilegal ini Apalagi Mengalihkan uang almarhum Dengan cara-cara ilegal Karena bukan dilakukan oleh ahli waris Ini akan kami laporkan juga Selanjutnya Kami juga akan melaporkan Oke Itu yang soal Apa namanya HP ya Artinya Pencurian uangnya ini Lewat Mobile banking HP itu mas? Nah apakah itu melalui Mobile banking Atau kan By transfer ATM Kan kita juga Tidak tahu Nanti tentunya kita akan Bersurat ke bank-bank Masing-masing Apabila memang Ada transaksi ATM Itu kan pasti terikot Siapa sih yang mengambil Siapa sih yang bertransaksi Kan begitu Kenapa bisa masuk Ke si rekening A Ke si rekening B Kan gitu